Intro Assalamualaikum and what's up guys Balik lagi dengan aku di Cune Channel nih Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya Tetap semangat guys Dan yang paling penting jangan lupa buat bahagia So hari ini aku mau ngasih tau kalian Kalau bocoran dari next premium kret udah rilis guys Dan langsung aja kita bahas yuk Let's go Pertama ada pastel puff cover dengan red mitik item For me it's cute item guys Next ada pastel puff set Hmm so cute Jadi pengen punya sih Tapi kok kayak susah-susah gampang ya Kan ini di premium kret guys Apalagi cuma ada 2 item mitik Nah menurut kalian gimana guys outfitnya? Silahkan komen di bawah Next ada skin pastel puff helmet Level 1 nya lucu gitu guys Lalu level 2 nya juga cukup oke lah Dan level 3 nya lumayan-lumayan Next ada skin weapon pastel puff M16 Menurut aku cukup oke lah Apalagi buat kalian yang mau ganti skin Karena dilihat dari desain dan warnanya cakep guys Next ada pastel puff granat Yang cukup lucu ya bentuknya ini Kayak penguin guys Seandainya ada killmiss ya Next ini juga ada pastel puff ornament Rewards yang sering muncul Tapi pas dapet jarang banget kepake ya guys Next juga ada skin Acycle Mini 14 Weapon Lab dengan level max sampai level 7 Wah masuk ya Ternyata tebak-tebakan atau prediksi kepan lalu cukup akurat guys Kalau skin yang hadir kali ini itu Mini 14 So menurut aku sih masih worth it lah ya Secara Mini itu masih sering dipik Plus salah satu DMR yang punya recoil yang sustain guys Apalagi kabarnya next DMR itu bakal dapet new attachment seperti M16 Wah bakal auto-auto menja Apalagi punya skin selucu ini Gimana setuju? Boleh komen di bawah ya guys Worth it atau malah skip again? Next kalau ini ada beberapa rewards attachmentnya guys Nah kita bahas lebih jauh ya Seperti yang kalian lihat Sadar atau enggak nih Attachmentnya itu sebenarnya gak lengkap guys Yang bakal dijadikan rewards di gacaannya Hanya ada X10 Quickdraw AR Dan sniper Lalu suppressor Kali 4 juga kali 8 guys Nah untuk kompe dan flash hidernya itu Sepertinya perlu diwaspadai Karena bisa jadi masuk sebagai hadiah jaminan ya guys Apalagi kali 6nya gak ada juga ya guys Lalu X10 Magazine juga gak ada Jadi cukup curiga dong Kalau bakal pake format seperti kapan lalu itu Masih inget kan? Nah kalau udah gini Worth it? Atau malah skip? Silahkan komen di bawah ya guys Dan sebelum aku akhiri Tentu jangan lupa untuk push like-nya Bantu share juga Dan jangan lupa pokoknya terus support channel aku Thank you for watching See you again on my next video Have a nice day Dan itulah bocoran dari next premium crate ya Bye Bye